Saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan di sidang terakhir kasus Subang, yaitu Yoris, Yanti, Waida, Walilis, Wayeti, Pak Asep, Sekuriti, Pak Deddy, Pecel Lele, Pak Ujang, dan Angger. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari monogram produk Sen. Oke, kita lanjut ke kasusnya. Terdapat hal yang mengejutkan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Di mana seorang babinkam tipmas disebut menukar harddisk CCTV yang diambil dari seorang saksi kasus pembunuhan di Subang tersebut. Saksi kasus pembunuhan di Subang ini pun sampai kaget begitu tahu harddisk CCTV miliknya ditukar dengan yang kosong oleh babinkam tipmas. Padahal harddisk CCTV milik saksi, sebelumnya memuat rekaman yang menampilkan sosok terduga pelaku pembunuhan yang menggegerkan Subang itu. Diketahui seorang saksi dalam kasus pembunuhan di Subang mengaku didatangi banyak polisi yang menyasar rekaman CCTV rumahnya. Bahkan, saksi menyebut, jika ia terakhir didatangi babinkam tipmas jalan cagak waktu itu, bernama Irlansyah dan langsung meminta harddisk CCTV. Tak disangka, babinkam tipmas tersebut menukar harddisk CCTV yang berisi rekaman Yosef dan seorang laki-laki saat berada di TKP pembunuhan. Fakta tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alfart pada Rabu, 18 Agustus 2021, pagi. Kasus ini sempat, mengendap, hampir dua tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, 8 Mei 2024, seorang saksi bernama Angger Pratamanugraha mengungkapkan, dia melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 WIB terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada 19 Agustus 2021 pukul 22 WIB, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa. Sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucap Angger. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada 25 Agustus 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi. Katanya seminggu kemudian datang Babinkam Tipmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucap Angger. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, Ungkap Angger kepada Majelis Hakim di Persidangan, Rabu, 8 Mei 2024, sore. Nantikan sidang selanjutnya yang akan digelar hari ini. Demikian info yang kami sampaikan. Kami selaku tim yang bertugas undur diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!